Indonesia selain alamnya yang memesona juga memiliki beragam kuliner yang tidak hanya memanjakan mata namun juga mengenyangkan perut kita sobat muda. Kalau ditanya makanan apa yang paling kamu suka kira-kira kamu mau jawab apa? Nah salah satu makanan yang juga lumayan mudah kita temui di jalanan sebagai jajanan adalah mendoan. Pasti sudah tahu mendoan yang lezat itu kan? Meski banyak orang yang menyebutnya tempe goreng seperti pada umumnya, ternyata mendoan memiliki filosofi tersendiri loh sobat muda. Lalu apa sih makna yang terkandung dari mendoan dan kenapa mendoan rasanya bisa seenak itu? Langsung saja kita cari tahu yuk. Ya siapa sih yang gak tahu mendoan? Pasti masyarakat Indonesia hampir keseluruhan pernah makan yang namanya mendoan ya. Mendoan adalah makanan sejenis gorengan. Bahan makanan yang sering dibuat mendoan ialah tempe. Tempe kemudian dilumuri dengan bumbu dan tepung serta tak lupa dicampurkan irisan daun bawang lalu digoreng sebentar dengan minyak panas. Tempe mendoan disajikan panas-panas ditemani cabai rawit hijau atau sambal kecap manis. Duh-duh-duh sudah kebayang enaknya kan sobat muda. Sampai ngiler nih. Mendoan sendiri berasal dari Banyumas, Jawa Tengah. Banyak orang tahu gorengan yang bernama mendoan. Tapi hanya sedikit dari mereka yang mengetahui sejarah dari mendoan ini. Nama mendoan sendiri ternyata berasal dari teknik masaknya nih sobat muda. Dalam bahasa Jawa Banyumas, mendoan memiliki arti setengah matang. Ya, mendoan digoreng setengah matang karena dulunya dibuat sebagai olahan cepat saji. Hal ini bertujuan untuk mempersingkat waktu pembuatan dan tidak menghabiskan waktu menugu tempe goreng menjadi sangat kering. Mendoan muncul bersama dengan tempe yang merupakan makanan berbahan baku kedela yang banyak tumbuh di seputar Asia Tengah, wilayah Tiongkok, dan Indochina. Lalu, kedelai dibawa oleh masyarakat Asia Tengah ketika berimigrasi ke bagian Tenggara. Makanan ini bukan hanya sekadar tempe biasa yang digoreng begitu saja, tetapi juga sebagai ujung tombak pariwisata ke Bupaten Banyumas. Mendoan menjadi komoditas ekonomis dan dikelola secara komersial dalam dunia kepariwisataan sejak awal 1960-an. Hal ini bersamaan dengan munculnya sejumlah pusat oleh-oleh yang mengolah bentuk lain dari mendoan yang kering atau disebut dengan nama keripik. Ya, dari lezatnya mendoan dan keripiknya, ada makna mendalam yang hadir bagi warga Banyumas nih sobat muda. Orang Banyumas bisa diumpamakan seperti mendoan yang lemas, fleksibel, mudah menyesuaikan diri. Namun, dalam keadaan yang mendesak, bisa menjadi kaku seperti keripik, yang bila diajak berselisih, ibarat mau diajak remuk bersama. Duh, dalam sekali ya maknanya. Tapi memang begitulah adanya sobat muda. Filosofi ini dikaitkan dengan tekad pahlawan yang berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Terbukti, dari zaman dulu ternyata banyak orang Banyumas yang menjadi tokoh di dunia diplomasi dan kemiliteran. Wah, keren sekali ya. Kalau kamu suka makan mendoan gak sobat muda? Kalau kamu belum pernah makan mendoan, coba deh sekali. Pasti akan ketagihan dengan rasanya yang enak.